Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vendel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini tuh gue masih ada di Surabaya dan di belakang gue sudah ada Mazda 2 dengan Nissan Grand Livina Nah, ini yang akan kita ulas di video kali ini Modifikasinya seperti apa aja, konsepnya seperti apa, langsung aja gue panggilin Ownernya yang mana duluan nih, kayaknya Mazda duluan deh, Mazda tuh duluan aja oke, ini dia ownernya Oke boy, gue udah sama owner dari Mazda 2 Hitam ini, apa kabar mas? Alhamdulillah, baik-baikin Nama gue Ilham, dari Jakarta sih, lagi main ke Surabaya Orang Jakarta? Lagi main ke Surabaya Ngapain dari Jakarta jauh-jauh ketemu gue di Surabaya ya? Wuih Pelat, be Gue gak nge-pelatnya Dalam rangka apa ke Surabaya? Lagi ada kerjaan juga sih di sini Oh, ini ganti velgnya di mana? Di Surabaya gantinya Di velstrike Baru? Baru Baru kapan? Baru ganti, belum ada sebulan lah, baru seminggu kayaknya, seminggu dua minggu Oh, emang lagi dari Jakarta ke sini untuk kerjaan, jadi stay di sini? Hmm, bener Ya Allah, jauh-jauh dari Jakarta Gantinya di sini, Jakarta padahal tokonya ada 30 loh Banyak ya? Ya iya, mustahil gimana aja Oh, oke Mas Ilham Iya Ini Mazda 2 ya? Mazda 2 Kenapa lo memilih Mazda 2 sebagai mobil yang sehari-hari lo bawa? Karena kalau menurut gue dari Mazda segi Mazda sendiri ya, safety-nya oke sih buat kesarian Safety-nya oke Terus apa lagi? Bodinya juga bagus lah kalau buat di modif-modif lagi Bodinya juga Gak perlu banyak di modif, tapi dia udah ganteng sih Oh, kayak gue? Ya oke Hahaha Oke, terus? Eh, apa aja nih? Modifikasi yang udah lo kasih buat mobil ini? Kalau di luar baru velg doang sih, tapi kalau di dalam gue udah ganti sarung jok sih Hmm, sarung jok? Baru, udah itu doang nih kayaknya deh Oh, berarti yang di modif itu baru velg sama sarung jok? Hmm Kenapa? Karena kan emang waktunya juga kurang sih, ntar bentar lagi Sekarang lo nih, waktu apa waktu? Waktu, waktu Ini ada kok, ada Oh Ini ada, boy Ada, ada Ini ada Lo kalau butuh sarung buat modif bisa WA gue aja Oh siap Ada waktu, ada waktu Hahaha Rencananya apa lagi yang mau lo upgrade nih di Mazda 2 ini? Hmm, nambahin bodi sih Bodi luar Jangan, oh nambahin add-on Gue punya add-on buat Mazda 2 Ganteng Gimana? Di Jakarta Terus gue pulang dulu ke Jakarta dong? Gampang Bisa gue suruh kirim disini Oke siap Mantap Terus, apa body kit? Abis itu apa lagi? Bodi, terus sama ganti, paling kaca film gue ganti lagi Kaca film ganti kenapa? Kan ini sih jok Terus kalau mobil ini, lu bawa dari Jakarta dong? Gue dari Jakarta Oke, ganti velgnya di Strike Strike Kok lu bisa tahu HSR ke Strike itu gimana ceritanya? Dari Instagram sih gue Instagram apa? Di Instagram, dia dari velg Strike nih Instagram Oh dari Instagram Strike? Pas gue masuk ke sana, lihat HSR itu paling bagus Jadi, yang lebih cocok ke Mazda itu ganteng ya HSR Ih sedar Seri banget Bagus HSR ya? Bagus Serius lu? Hmm, jadi pengen beli gue Oke Sebel deh Besok, besok deh beli Ya udah Kalau nggak hujan ya Ceritanya dong pengalaman lu waktu ganti velg di toko itu gimana? Kalau di toko velg Strike, Surabaya sendiri oke sih Memuaskan banget gitu Jadi gue sekali bayar, tapi semuanya free, gratis Semuanya gratis? Satu kali bayar itu semua gratis pouring gue gratis Sampai antar perawatan juga per 3 bulan sekali Tapi gue kesen juga masih gratis Oh gitu? Keren Wah luar biasa Strike bagus ya? Keren banget Strike Keren Strike Sampai anak muda ini ya Masih muda ya? Masih muda alhamdulillah Umur berapa mas? 20 tahun 20 tahun? Masih kuliah apa gimana? Enggak, udah punya usaha sendiri aja sih Ini yang disebut dengan anak muda yang berbakat ini Umur 20 tahun tapi sudah punya usaha sendiri Coba Udah jangan ketawa-ketawa am Mutang-mutang sama namanya Sama-sama beda naksib Iya Hahaha Oke Mas lo punya saran gak? Kritik dan saran bagi HSR atau Toko Strike sendiri? Kritik dan saran ya? Kalo gue sih Untuk dunia otomotif velg mobil ini baru ya Cuman kalo Bukan kritik dan saran malah Kalo gue lebih kuat aja Sesuatu yang membangun lah Kalo misalkan untuk kedepannya Ini gue bagus banget Ketemu sama HSR gini Pertemuan kayak gini Sampai hampir keliling Indonesia ya? Kencana? Keleti Indonesia ya? Baru serabaya dong Tergantung Oh tergantung Kalo ada waktunya sih boleh juga Oh ada waktu yang ini ya? Iya Kalo ada waktunya boleh juga Iya ntar kalo ada yang mau sponsoring perjalanan selanjutnya Boleh langsung DM gue aja oke? Oke Tapi rencana memang abis ini mau lintas Sumatra Oh Jadi Momen kali ini kita lintas Jawa Abis dari Jawa baru kita lintas Sumatra Tapi masih rencana Tapi kalo misalnya ada yang mau support Monggo silahkan DM aja langsung Yang penting rasanya Mantap Guris Untuk HSR sendiri ini bagus ya Jadi orang yang belanja pelek ini Gak cuman sekedar dia biasa Puas gitu pake pelek yang bagus Tapi dia punya komunitas juga yang oke lah Lu udah gabung belum di grupnya? Belum sih Kan udah beli Ayah nih Ntar gua share link grupnya pokoknya Kita punya grup WhatsApp Tapi bukan komunitas ya Seru-seruan aja Kumpul-kumpul sharing sharing aja Oke boleh Oke Mas Ilham makasih banyak ya Semoga sukses selalu 20 tahun Tapi sudah menjadi Apa ya Udah punya usaha sendiri Wah lu cocok jadi panutan sih Amin Punya pacar gak? Belum Oke thank you ya Yuk kita cari owner mobil selanjutnya Yuk kita cari owner mobil selanjutnya Yuk kita cari owner mobil selanjutnya Yang ada di daerah Kemayoran Namanya Krager Racing Nah Bagi kalian yang tinggal di daerah Kemayoran dan sekitarnya Langsung aja deh Kalian bisa datang ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalian kalau mau fitting-fitting velg gratis Bisa Langsung datang aja ke toko Nih Langsung follow dan kepoin aku di Instagram ya Oke boy gue udah sama owner dari Grand Livina yang satu ini Apa kabar? Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Fatima Ibu Fatima bener ya? Bener Fatima tuh penjahit bendera merah putih Penjahit bendera merah putih Dulu Sekarang penjahit apa? Sekarang penjahit hati Asak Penjahit hati Mbak apa kabar? Baik baik Sehat luar biasa Mobilnya apa sih mbak? Grand Livina Grand Livina Tahun berapa mbak? Ini masih tahun 2011 2011 Transmisinya apa mbak? Transmisinya Metik apa manual? Yang metik aja Oh yang metik Yang gampang-gampang Kilometernya udah berapa mbak? Sudah hampir berapa ya Sampai gak ngitung aku kemana-mananya Kemarin habis dari Jogja soalnya Oh ini sudah pakai jalan jauh? Sudah jalan sampai Jogja Luar biasa Nyetir sendiri? Sama suami Oh sama suami Berarti yang nyetir? Bapak Oke Aku mau nanya Kenapa mbak Fatima sama suami Milih mobil ini? Kebetulan karena saya sudah punya anak tiga Tiga? Iya tiga Aku baru satu Yang besar seusia mas ya kayaknya Serius? Seusia aku? Emang kira-kira aku umur berapa? 21, 22 Masih muda Enggak bener Aku umur 22 emang tahun ini Oke Karena kita anaknya tiga Kebetulan kita memang porsinya harus agak luas Jadi kita pakai yang Mobil yang Seven seat lah ya Empu Pastinya empu ini kalau dipakai Serius? Empu Jadi bantingan-bantingan masih enak? Bantingan banget Rewel gak sih? Orah Enggak Orah Enggak Orah rewel apa? Orah tahu nih Orah rewel Emang yang modif-modif biasanya suami apa? Suami Tapi mbak Fatima ikut juga? Iya ikut membiayai Ikut membiayai boy Kirain udah cuman ngasih ini doang Iso Iso itu istri sudah oke? Enggak Jadi saya sama suami itu sama-sama ini Suka otomotif? Iya Jadi kalau misalkan mau modifikasi ini Jadi sesuaikan Gitu Jadi oh cucunya ini Ini ya seperti ini Oke Gitu Keren Berarti kemistrinya dapet boy Iya Jadi satu sama lain bisa saling mengisi Sama kesukaannya Karena kalau buat saya Mobil itu kan mukanya di velg Kalau velgnya bagus Nah itu keren banget Akhirnya aku menghampiri Coba tanya dulu Oh blablabla Akhirnya aku sharing sama suami Ternyata suami juga oke Baru aku kesana lihat Jadi yang punya inisiatif Untuk ganti velg pertama kali itu Dari Mbak Fatima Iya Luar biasa Iya Luar biasa Karena kalau cantik luarnya Pasti dalamnya juga cantik Oh sedap Ini sudah full audio yang di dalam Di dalam udah full audio? Aduh Apa aja audionya yang dipakai? Ini kemarin sudah saya ganti audionya itu full ada berapa Job over Semua Lengkap Semua lengkap Habis berapa buat audio? Kemarin habis 8 juta 8 juta 8 juta Untuk audio 8 juta Apalagi yang udah dimodif? Cuman ganti Karpetnya ini doang Udah itu aja Kalau yang lainnya Saya pengen yang asli Pengalamannya pie Ganti distrake itu gimana? Enak gak ganti velg di sana? Oh gini Terus gimana? Ngebantu kak? Ngebantu banget Kebetulan aku kesitu Karena aku pengen Sepertinya kalau Grand Divina ini bagusnya kayak apa Ternyata aku pilih HSR ini gitu loh Dan model-modelnya bagus-bagus Begitu lihat padangan pertama Sudah yaitu Ini yang aku pilih Modelingnya gini Langsung jatuh cinta Jadi gak bisa kelain hati Sudah gitu Sempat fitting dulu gak? Sempat Jadi dicoba dulu Kasih ban Dicoba Berapa model waktu itu nyobanya? Dua Dan ini langsung kesini? Waktu itu yang kedua Seperti ini Ringnya cuman Ternyata gak bagus Ininya apa namanya? Iya Spoke nya itu cuma empat gitu ya Kalau ini bagus Nah Jadi kalau dipakai pas Jadi keliatan pas Mbak Punya gak saran atau kritik Untuk toko strike Atau untuk HSR wheel gitu? Oke Untuk HSR mungkin ada model-model terbaru lagi Yang pastinya bikin makin kece Untuk velgnya Nah Kayak gitu Mungkin saat ini tahun 2020 It's okay Ini yang terbaru Mungkin untuk yang kedepannya lagi Ada tambahan lagi Oh ada 2021 nanti kita datangin lagi Mbak Fatima ganti lagi Yes Nanti kalau ganti bisa tuker tambah Iya itu Itu yang paling bagus Bisa tuker tambah Jadi kalau ini udah bosen Ya jangan Tuker tambah aja Itu distrek itu yang bagus disitu Jadi bisa Iya Dia juga melayani juga enak Apalagi Orangnya ramah-ramah Jadi Distrek nama siapa kemarin? Sama suami Enggak maksudnya ngelayani siapa ini? Sama Mbak Titi Oh Mbak Titi Iya sama Mbak Titi Mbak Titi itu Yes Kepala toko paling cantik itu Kepala toko paling cantik Iya Paling familiar Dan pastinya dia welcome sama saya Dan pastinya is okay Untuk sharing-sharingnya Keren Oke Bapak Tima terima kasih banyak Kata sewaktunya Semoga awet Amin Salam buat om di rumah Sama anak yang sempuran saya Salam juga 21 Terima kasih Makasih ya Oke boy itu dia tadi Dua mobil Di Surabaya Nah next video Gue akan bahas lagi Tentang modifikasi Masih tenang tenang Masih ada Beberapa mobil lagi Hmm Penasaran? Ikutin terus aja Gue Aldi Raya sendiri Jangan lupa Ingat velok Ingat Hai saya